Kisah Nabi Muhammad SAW ditinggal orang-orang tercinta sejak kecil Kisah ini ditulis oleh Sindo News, Senin 29 Agustus 2020, pukul 14.41 waktu Indonesia Barat Terlahir sebagai yatim dan ditinggal ibunda tercinta sejak usia dini Tidak menghalangi Nabi Muhammad SAW untuk menjadi pribadi yang tangguh menjalani hidup Tidak saja sang ayah dan ibunda wafat meninggalkan beliau Orang-orang tercinta lainnya yang juga mencintainya meninggalkan beliau Mereka adalah Abdul Mutolib Sang Kakek, Abu Tolib Sang Paman, dan Khadijah Sang Istri Tercinta Juga dipanggil Allah SWT Ujian datang silih berganti seiring dengan perjuangan dakwah rasul di tengah warizi Mekah Ditinggalkan orang-orang tercinta, Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada Senin 9 Robiul Awal Bertepatan dengan 20 atau 22 April 571 Masehi Pendapat ini berdasarkan hasil penelitian Muhammad Sulaiman Al-Manshur Furi Dan Astronom Mahmud Basya Sayang ketika Nabi lahir sang ayah tercinta Abdullah sudah tidak ada Dia meninggal sejak putranya masih dalam kandungan Selang beberapa tahun kemudian tepatnya ketika Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun Ibunda tercinta Aminah juga meninggal dunia Dalam usia masih terlalu dini itu Rasulullah harus kehilangan dua orang tercintanya Terkait kematian Aminah, sejarawan Syafir Rahman Al-Mubarak Furi Mengemukakan sekali waktu Aminah pergi ke Yastrib Nama sebelum Madinah untuk berziarah ke makam suaminya Dengan ditemani Muhammad kecil dan pembantunya Umu Aiman Selang beberapa bulan setelah menetap di Yastrib Aminah bersama rombongan kembali ke Mekah Dalam perjalanan pulang Aminah jatuh sakit Hingga akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir di daerah Abwa Wilayah antara Mekah dan Madinah Sepeninggal Aminah pengasuhan Nabi Muhammad diserahkan kepada Abdul Muttalib sang kakek Abdul Muttalib begitu iba dan sangat mengasihi cucunya yang menjadi yatim piatu itu Bahkan sejumlah sejarawan melaporkan kasih sayang Abdullah pada Muhammad melebihi kepada putra-putranya sendiri Ada kisah menarik tentang besarnya perhatian Abdul Muttalib kepada Muhammad Dikisahkan disamping Kaabah ada dipan kehormatan yang hanya boleh disinggahi Abdul Muttalib Saking sakralnya tempat itu anak-anak Abdul Muttalib sendiri tidak berani mendudukinya Sekali waktu tanpa maksud apapun Muhammad kecil menduduki dipan itu Putra-putra Abdul Muttalib pun berusaha mencegatnya Bukan memarahi Muhammad, Abdul Muttalib justru menegur putra-putranya atas perlakuan mereka kepada cucu tercinta Sementara Muhammad dibiarkan duduk di tempat kehormatan itu Sayang, dua tahun sejak berada di pangkuan sang kakek Abdul Muttalib meninggal dunia Pengasuhan Nabi Muhammad kemudian diserahkan kepada Abu Talib, sang paman Seperti kagetnya dulu kasih sayang Abu Talib juga sangat besar Lebih besar daripada terhadap putra-putranya sendiri Nabi Muhammad berada di bawah asuhan paman cukup lama Sampai beliau berusia 40 tahun lebih Abu Talib meninggal pada tahun 10 dari kenabian karena sakit yang dideritanya Saat sang paman meninggal, Nabi Muhammad sudah beristri dengan Siti Khadijah Hanya sang istri juga dipanggil Allah Carak dua atau tiga tahun setelah Abu Talib tutup usia Hikmahnya Kisah hidup Nabi Muhammad yang penuh duka ini sudah kehendak Allah Untuk mendidik Nabinya agar menjadi pribadi yang tangguh Sebab Nabi diutus membawa misi besar yang sudah barang tentu membutuhkan ketangguhan mental Dengan meninggalnya orang-orang tercinta yang silih berganti sejak berada dalam kandungan ini Menunjukkan Allah ingin mengajarkan kepada Nabinya Bahwa hanya dia semata yang menjadi pelindung dan pemberi kekuatan utama Dalam mensukseskan misi dakwah Muhammad di tengah Hureisi Mekah Terbukti berkat sikap kawakal inilah Nabi berhasil mengislamkan banyak penduduk hanya dalam waktu 23 tahun Kemudian dengan hidup susah ditinggal orang-orang tercinta Berarti Nabi Muhammad telah merasakan bagaimana hidup penuh kesedihan dalam serba kekurangan Liku hidup seperti ini mendidik Nabi menjadi pribadi yang pelas asik dan menjadi modal penting dalam memimpin umat Sehingga beliau dikenal sebagai sosok yang sangat penyayang Terutama kepada umat dari kelas sosial rendah Demikian kisah Nabi Muhammad ditinggalkan orang-orang tercinta sejak kecil Hikmah yang dapat kita petik bahwa semua merupakan ujian dari Allah Agar Nabi akhir jaman ini memiliki mental tangguh dalam mengemban misi risalahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!